Intro Assalamualaikum kali ini Saya tertarik untuk mengulas sedikit sebuah film berjudul Powder Film ini digarap oleh Victor Salva pada tahun 1995 Film yang berdurasi 111 menit ini didistribusikan oleh Hollywood Pictures dan berhasil meraih box office Langsung aja ke alur cerita Seorang wanita yang akan melahirkan tanpa sengaja tersambar petir Ia sekarat ketika dibawa ke rumah sakit dan meninggal ajaibnya ia berhasil melahirkan bayinya Tapi bayi ini sangat berbeda Ia tidak memiliki bulu dan semua kulitnya putih Dokter mengetahui dan mengatakan ini adalah albimisme Tapi tidak ada yang memperhatikan mesin ekagi si bayi yang sangat padat dan berarti Bayi itu terlahir dengan kekuatan Ayahnya yang tidak mengerti kemudian ambruk dan menganggap anaknya monster Kemudian ayahnya membawanya ke basmen dan membiarkan kakek si bayi yang mengurus dan membesarkan 18 tahun kemudian si kakek meninggal dunia dan tiba-tiba seorang sersan bersama pengurus panti asuhan datang ke rumah itu dan ingin mengadopsi dirinya Ketika mereka masuk ke basmen, menemukan seorang pria di sudut ruangan dengan kulit putih bersih dan mata berwarna pink Membuat mereka kaget dan pria itu berkata Namaku Jeremy Pengurus panti mendengar Jeremy dapat berbicara dengan lancar Tidak tampak seperti orang yang tidak pernah belajar Pengurus panti mengambil novel terkenal dari salah satu rak buku Dan bertanya kepada Jeremy apakah kamu membaca buku ini Jeremy tidak menjawabnya Tapi ketika si pengurus panti membuka satu halaman dan bertanya kepada Jeremy Halaman 112 Jeremy mulai menghapal jelas saja membuat si pengurus panti menjadi kaget karena tidak ada satu katapun yang salah Yang lebih mengagetkan lagi Jeremy berkata Ia sudah mengingat semua buku di sini Melihat sekeliling basmen ini penuh dengan rak buku Mungkin ada sekitar ribuan buku Dia menyadari bahwa Jeremy adalah seorang yang jenius Tapi dia tidak tahu ini hanya sebagian kecil dari kemampuan Jeremy Baru saja ia keluar rumah Mobil di luar langsung saja hidup alarmnya Si Sersan terkejut begitu melihat di atas atap rumah Jeremy begitu banyak penangkal petir Sampai dia berpikir apakah penghuni rumah ini sangat takut pada petir Sementara itu Jeremy tiba di panti asuhan Kalimat pertama anak-anak panti melihat Jeremy datang adalah makhluk apa itu? Penampilan Jeremy membuat dirinya susah karena dia akan dikucilkan Ketika saat jam makan siang seorang tukang bully mendatangi meja Jeremy bersama teman-temannya Bukan hanya menertawakan tapi juga mengambil sendok Jeremy dan mulai mengusili Jeremy untuk Mempermalukannya tapi kali ini si tukang bully salah pilih orang Jeremy mengambil sendoknya dan mulai menggosoknya Kemudian semua sendok yang ada di ruang makan itu terisap dan menakuti semua orang yang ada di ruangan itu Ini adalah salah satu kekuatan Jeremy Mengontrol magnetisme benda, pengurus panti yang tidak tahu menahu langsung memeriksakan Jeremy ke dokter Dan memberikan Jeremy lensa kotak berwarna biru Kemudian Jeremy masuk sekolah berharap supaya bisa belajar dan bersosialisasi Tapi bisakah kebayang pada saat pelajaran pertama muncul masalah di kelas fisika Ada murid yang gemetaran karena gugup karena gurunya sedang melakukan eksperimen listrik Dia menyetrum alat itu dengan listrik, induksi apa? Listrik itu jadi semakin tinggi dan aliran listrik itu menyambar ke tubuh Jeremy Dia tidak berlistrik tapi dirinya tersetrum karena salah satu arus listrik itu menyambarnya tubuh Jeremy lagi dan kagetnya tubuhnya sampai melayang di kelas itu Ini adalah kekuatan Jeremy yang bisa menarik arus listrik Guru menjadi sangat heran karena benar-benar di luar nalar Dengan cepat si guru langsung merusak alat itu dengan bangku kayu Seketika alat itu padam dan Jeremy jatuh ke lantai, tubuhnya berasap Si guru bergegas menghampiri Jeremy dan menyentuh tubuh Jeremy Tapi bulu tangan si guru langsung berdiri seolah-olah ada arus listrik di tubuhnya dan merasakan sensasi yang keren Dia akan mengingatnya dalam waktu yang lama Kemudian sersan mengunjungi Jeremy, dokter tidak tahu apa-apa katanya tidak ada jejak listrik Ketika Jeremy kembali ke panti asuhan banyak jendikiawan dan arkeolog menunggunya Seorang dokter menunggukan hasil tes kalau Jeremy adalah orang tercerdas atau jenius sepanjang sejarah Tetapi seakan tidak senang wajah si dokter penuh ancaman Dia mengajukan pertanyaan dan dia memperlakukan Jeremy dengan aneh seperti tukang buli di panti asuhan Dibandingkan dengan manusia yang jahat Jeremy lebih suka dengan binatang Hari ini di hutan ia melihat seekor rusa dibunuh Si polisi gendut ini yang membawa anak-anak ini berburu Ia juga berkata tembakan ku sempurna dan rusanya tidak kesakitan Jeremy yang mendengar itu langsung meletakkan tangannya di leher rusa dan memegang tangan polisi gendut Jeremy memindahkan pikiran dan perasaan rusa kepada si polisi gendut Ini adalah kekuatan Jeremy mentransfer pikiran Si polisi gendut merasakan sakitnya kematian yang banyak siksaannya dan menusuk hatinya Akhirnya si polisi gendut mendapat ganjarannya Jeremy sebagai seorang yang lewat Jeremy bisa merasakan penderitaan si rusa dan hanya ada rasa kasihan di mata Jeremy Sejak saat itu si polisi gendut tidak mau berburu lagi Dia berkata ketika aku melihat hewan yang kubidik Aku menjadi takut Sersan yang mendengar itu langsung pergi menemui Jeremy dan meminta bantuan Ternyata istri Sersan itu telah lumpuh selama bertahun-tahun tidak bisa beraktifitas dan berbicara Tapi setiap hari dia sedih Karena itu Sersan ingin tahu ada apa dengan istrinya Jeremy meletakkan tangannya di dahi istri Sersan Merasakan apa yang ia pikirkan dan memberi tahu Sersan bahwa ia tidak bisa melepaskan anaknya Karena Sersan memiliki hubungan yang buruk dengan anaknya dan istrinya berharap mereka berdua berbaikan Jika ia meninggal maka mereka berdua akan sendirian Sersan menangis dan mengiakan dan berkata tidak apa-apa Tak lama kemudian istrinya meninggal dengan tenang dipelukan Sersan dan kemudian anaknya mendapatkan berita ini Sampai di rumah ia melihat mata ayahnya basah dan tiba-tiba mereka berpelukan dan saling memaafkan Jeremy melihat kejadian itu menjadi iri karena dia tidak pernah mendapatkan kasih seorang ayah Keesokan harinya Jeremy bertemu seorang gadis tepatnya teman sekolahnya Gadis itu satu-satunya teman yang tidak mengucilkan Mereka mulai berbicara dari hati ke hati dan Jeremy mulai memegang tangan si gadis untuk mentransfer pikiran Si gadis merasa seperti ada listrik yang mengalir tangannya mulai kemetar Rasanya sangat aneh Kali ini Jeremy dapat mengetahui pikiran dirinya dan si gadis dapat mengetahui pikiran Jeremy dan berkata Kamu merasa kurang cantik dan kamu merasa sangat kesepian Mereka berdua mulai berbicara dan bercanda Tapi anehnya mereka berdua seperti sudah mengenal lama ketika si gadis ingin mencium Jeremy Tiba-tiba ayah si gadis datang dan mengganggu mereka dan mulai memukul Jeremy Pengurus parti melihat datang dan membantu Jeremy Lalu ayah si gadis melepaskan tangannya dari badan Jeremy dan berkata bilang sama sampahmu jauhi anakku Kemudian membawa anaknya pergi Jeremy menjadi sedih karena cintanya kandas Ia langsung balik ke panti dan mengemas barang-barangnya dan memutuskan untuk meninggalkan panti Tetapi di saat hendak pergi Jeremy bertemu geng bully dan mulai beraksi Mereka mengambil topi Jeremy dan menarik Jeremy keluar panti Untuk mempermalukannya di depan umum Akibatnya kekuatan Jeremy meledak seketika semua anak-anak itu tercampak Dan si tukang bully jatuh tersungkur tidak sadarkan diri Tidak ada detak jantung dan teman-temannya panik Jeremy menghampiri si tukang bully dan meletakkan tangannya di atas dadanya Dan menggunakan kekuatan listrik untuk mengejutkan jantungnya Akhirnya si tukang bully selamat Dan akhirnya Jeremy pulang ke rumahnya Balik ke basmen yang sudah ditempatinya selama 18 tahun Dan hanya satu tempat ini yang bisa membuatnya nyaman dan terlindungi Pengurus panti menyusul ke rumah Jeremy dan merasa sangat bersalah Karena sudah membawa Jeremy tetapi tidak bisa memberinya hidup Yang layak polisi juga datang karena kejadian di panti tadi dan ingin Menanyai Jeremy Tiba-tiba ada hujan petir Jeremy merasakan sesuatu ia yang biasanya takut dengan petir Tetapi kali ini tidak Ia langsung datang dan berlari menghampirinya sambil merentangkan tangannya Seolah-olah Jeremy menyambut kedatangan petir itu Dan awan gelap itu merasakan kedatangan Jeremy Tiba-tiba petir sambar Jeremy dan menariknya untuk bersatu Ini adalah salah satu melarikan diri paling keren Kemudian terlihat tubuh Jeremy bersinar dengan cahaya yang sangat silau Dan seketika tubuh Jeremy hilang Ada yang bilang Jeremy tidak pantas berada di bumi Dan ada juga yang berkata Jeremy malaikat yang turun ke bumi Setelah merasakan pahit getirnya kehidupan ia kembali ke tempat asalnya Setiap kehidupan memiliki rahasia masing-masing hanya seng pencipta yang maha mengetahui Thanks you Dah abis dah Sampai jumpa di video selanjutnya